hai oke langsung saja kita bikin singkat video ini kalau kamu merasa booting komputer atau laptop kamu lama maka kamu bisa mencoba untuk melakukan langkah ini pertama tekan Windows R kemudian tetik msconfig lalu klik ok disini kita pilih boot advance option centang number of processor kemudian pilih yang paling banyak lalu klik ok apply ok terakhir restart isi kamu lihat apa yang akan terjadi apakah lebih cepat atau sama saja silahkan dicoba see you on the next video hai hai